Skripsi bakalan dihapus Ini adalah 10M satu hari 10M kalo dibeliin cendol dapet seberapa ya guys? Jarvis yang di Ironman tuh AI kok Gini 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 Arhnya kemana? Kacamata saya lah Ya sebagai orang IT gitu ya Halo guys buat kalian yang udah nonton Jangan lupa like, comment, subscribe And share to your friend Dadah Oke Halo Pak Dendi Halo Apa kabar? Baik, kamar baik Oke Pak boleh perkenalan dulu gak sih? Biar kita tuh tau Pak Dendi tuh pekerjaannya apa Terus namanya apa Jadi biar orang-orang tuh ngerti gitu loh Pak Dendi Siapa tau abis ini followersnya naik di Instagram Oke Ini apa Channelnya Apa namanya channelnya? Gombes ya Segmentnya Gombes Gombes Perkenalkan dulu lah Nih aku Nama aku Dendi Kebetulan saya Dipraktisi IT juga Kerja sebagai IT juga Oh gitu Jadi paham coding meng-coding ya Pak? Kebetulan iya Ada beberapa aplikasi yang sudah dikembangkan Oke Karena Pak Dendi ini Paham coding meng-coding Jadi kan udah tau nih Pak Kalau misalnya akhir-akhir ini Dunia teknologi Apalagi dunia sosial media tuh lagi dikembar-kembarin sama AI 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 Bener Tapi pada dasarnya sendiri AI tuh singkatannya apa Pak? Oke AI itu artificial intelligence ya Jadi kalau Apa namanya Menlik ke belakang itu AI ini bukan produk baru sih semestinya Oh ya? Ya AI ini sudah jauh dikembangkan tahun 58-60an Semestinya dicetuskan Itu satu sebelum masehi atau semestinya? Sebelum masehi semestinya Oke Oke Terus Ya ini bukan produk baru Oh gitu Mungkin sekarang baru dikembarkan ada perkembangan AI yang sangat rapid ya Benar AI itu sendiri sudah lama Produk lama Terus perkembangannya mengalami Pakum gitu ya Baru tahun 2000an beberapa raksasa teknologi ya Seperti IBM terus Google juga sempat membuat produk yang menyematkan AI di produk mereka Oh gitu Tahun 2009 itu Google sudah merilis apa namanya self-drive car ya Yang didalamnya Oh iya bener-bener Sudah menyematkan AI Terus disusul sama beberapa Juga disempatkan di smartphone-nya ya Oke Di Android-nya kita mengenal ada Google Assistant ya Oh oke Lalu Google apa Itu pakai AI Pak Brati? Intinya itu AI itu prinsip dasarnya adalah machine learning Jadi Oke Ya Jadi AI itu machine learning yang di apa yang bisa mengadopsi data yang belajar sendiri self-learning gitu Terus bisa memprediksi terus bisa apa namanya Menghasilkan suatu keputusan sendiri mengambil keputusan sendiri karena basicnya AI itu berjalan di komputer gitu berarti menghasilkan suatu keputusan yang cepat mengambil keputusan decision supportnya sangat cepat sekali Mandiri ya AI ini ya Mandiri ya Dikatakan seperti itu Intinya AI itu dasarnya adalah data Data mining Oke Kita sih data mining ya Jadi prinsip dasar AI itu Adanya data Yang disuguhkan ke AI itu sendiri untuk menganalisa Terus bisa menghasilkan output sesuai dengan keinginan pembuat AI itu sendiri Oh Seperti itu Ngomong-ngomong nih pembuat AI Maksudnya pertama kali AI di situskan muncul nih AI itu karena apa Pak? Trigger utamanya Jadi tujuan awalnya AI itu untuk mempercepat semestinya proses Apa namanya Mempermudah, mempercepat Dan mengambil suatu apa namanya Mengambil alih bukan pool ya Membantu manusia dalam beberapa pekerjaan semestinya Oh gitu Supaya lebih cepat Karena basic AI itu apa namanya Sangat cepat Computing segala macam itu mengambil keputusan sangat cepat sekali Awalnya memang didesain seperti itu Kedepas belakangan ini memang masif sekali untuk AI Sudah masuk ke beberapa profesi Benar-benar Sampai Terakhir kita kan mengenal dengan chat GPT ya Chat GPT ya ini yang menjadi pendobrak Apa namanya AI itu booming semestinya Oh jadi gara-gara itu trigger pertamanya sampai orang-orang tuh notif Kalau misalnya Oh ada nih AI Padahal sebenarnya dari dulu udah ada Sebelum chat GPT banyak-banyak Kira-kira jadi apa namanya Mulai dari punyanya Adobe itu punya Terus apa Di Apple lah Kita mengenal Siri gitu kan Ya Siri Siri terus Android lah mengenal apa namanya Yang Hello Google itu tadi Ya Siri Mungkin Indonesia sudah zaman dulu mengenal Siri ya Berarti Jarvis yang di Ironman itu AI kok? Ah gini gini Atau enggak? Menilik ke belakang ya Kalau dua fase pengembangan AI itu ada dua mestinya Yang saya tahu Benar Artificial Neural Intelligence Dan Artificial General Intelligence ANI sama AGI ANI itu yang saya lihat masih pasir saat ini Ya jadi sekedar menerima data Dia menanalisa data Terus disitu ada namanya NPL Natural Program NPL Ntar dipotong mbak Ntar dipotong NPL ada Natural Processing Language ya Terus ada namanya Kita kan banyak melihat itu di web itu banyak Aplikasi untuk text to speech ya Speech to text ya Voice to Apa namanya video apa segala macam Nah itu aslinya basicnya AI Oh gitu Jadi didesain supaya AI itu Apa namanya Bisa menerima inputan voice Supaya bisa dikenal dengan komputer Dikonversi di proses dan outputnya juga Mengeluarkan voice atau suara yang natural Yang bisa diterima oleh manusia Seperti itu Jadi basicnya AI seperti itu Kalau di social media kita bisa Apa namanya Tahu bahwa AI itu juga pas dipake Disitu menyematkan namanya deep learning Mungkin kalau mbak Esther di instagramnya Sama instagram saya Pasti kontennya berbeda Oh bener Bener Itu karena ada disitu ada deep learning Oh gitu Jadi yang keluar di eksplorernya kita beda-beda Itu karena itu Itu deep learning itu Mengadopsi apa Mencatat Ini orang senangnya Konten apa sih Itu Jadi aku paham Jadi saya bekerja disitu Namanya deep learning juga Jadi Men suggest video-video yang disukai oleh si Pengguna ini tadi Oke Jadi Saya baca kemarin Tahun beberapa tahun yang lalu juga Di Amerika Serikat itu Jadi masuk ke Amerika itu Juga harus Menyerahkan Apa namanya User ID untuk social media mereka Oh gitu Kenapa Dengan disitu bisa melihat profesi Tingkah laku Terus apa namanya Kesehariannya itu kebaca ya Sudah terbaca Oke oke Masuk akal sih pak Ya bener-bener Jadi kalau misalnya lihat Apa Instagram dan lain sebagainya Itu kita bisa tahu juga kan Pribadi orangnya Ini gimana Personalitinya gimana Masuk akal Ya bener-bener Tapi pak Dendy Ngomong-ngomong Tentang profesi Kan Yang kemarin selain Boomingnya gara-gara Yang text Apa tuh EI tadi Text to speech Ya itu Terus ada lagi Yang bilang Kalau misalnya AI ini bakal bisa Menggantikan Banyak profesi Manusia Gitu Apakah itu Betul Bapak Gimana pendapatnya pak Dendy Tentang itu Kalau Apa namanya Statement seperti itu Atau apa namanya Hal seperti itu Saya salah satunya Orang yang Percaya ya Tapi Serius pak Percaya Tapi itu Enggak Terjadi mungkin Setahun dua tahun Pasti Dekade Oh Puluhan tahun Karena apa Saat ini itu Yang berjalan Masih yang tadi Saya omongin itu Artifisi NI nya Kalau EGI nya Yang general Intelligence nya Itu Masih butuh proses Buat berkembang Adalah AI yang sudah Bisa Memiliki Emosional Oh Bisa merasakan Feeling Kesedih Tertawa Dan segala macam Itu yang namanya Jarvis Yang film Fiksi itu Jarvis Terminator Itu tingkatan AI yang sudah General Jadi Sudah punya Tingkatan Emosional Yang sudah Seperti Human Oke Walaupun tidak Seperpik Tapi tetap Manusia itu kan Makhluk sosial Iya benar Jadi Masih ada Perbedaan Jelas 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 ada Bedanya Pasti Terkait dengan Apa nanya Apakah yang nanti ada Bisa tergantikan Atau enggak Bisa tergantikan Apa enggak Memang Memang Di segala Lini Sekarang Profesi itu Memang sekarang Sudah Banyak Perusahaan-perusahaan Sudah mengembangkan Si AI ini Iya AI ini Karena apa Kembali lagi Konsep dasar AI Bahwa Pengambil keputusan Yang cepat Akurat Dan Pembaca data Yang Paling Akurat Itu tadi Misalnya Dalam kedokteran Misalnya Banyak Tadi Dalam ilmu Kedokteran Banyak Dokter ahli Dia kan Ada runutan Tapi dengan AI AI dikasih data Degasai macam Mereka juga bisa Menganalisa Penyakitnya Dimana Bahkan Nanti Mungkin Bisa sampai Mengeluarkan Resep tertentu Ada obat tertentu Itu mungkin Salah satunya Tapi Itu Masih jauh Bukan-bukan bisa Dikembangkan Satu Dua Tahun Lahan Pertama 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 Tahun Agak Masuk Ya Suara Galonnya Teman-teman Memang Podcast Kita Transparan Jadi Tembus Masuk Ya Iklan Fit Oke Jadi Gitu Kalau Profesi Memang Semestinya Saling Bergandengan Plus Minus Kita Sebagai User Ini Harus Wise Juga Harus Bijaksana Juga Bahwa Ada Tools Yang Membantu Semestinya Oke Sejauh Ini AI Berperan Sebagai Tools Pembantu Bukan Untuk Pengambil Alih Profesi Benar Benar Sampai Misalnya Art Bidang Art Seni Desainer Banyak Sekali AI Yang Bisa Membantu Walaupun Jangan Apa Namanya Sampai Ada Bikin Lagu Bikin Desain Apa Segala Tinggal Ngasih Perintah Tinggal Langsung Cuman Kembali Lagi Bahwa Hasil Karya Manusia Itu Lebih Sense Lebih Dapat Dari Hasil AI Karena kan Ada Emosional Itu Tadi Kan Pak Itu Tidak Bisa Dihilangkan Lagi Benar Benar Terus Ada Apa Namanya Ketakutan Juga Bahwa AI Itu Kalau Misalnya Sudah Masuk Sorry Skip Aja Gak apa Pak Aku Jadinya Dengerin Pak Deni Serius Kebanyakan Aku Beneran Soalnya Aku Juga Oh Gitu Aku Baru Tahu Pak Karena Aku Banyak Cuman Kulit 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 Itu Semua Kita Sudah 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 Sebelum Ini Booming Kita Sudah Banyak Menggunakan Semua Tadi Di Smartphone Terus Di Tesla Di Automatic Driving Car Itu Sudah AI Bahkan Kalau Dulu Itu Ada Telepon Dasarnya Basicnya Telkom Namanya Veronika Telkomsel Itu Belum Lahir Waktu Itu Ada Lagi Kalau Kita Ngantri Di Bank Rumah Sakit Bandara Nomor Antrian Itu Bukan Suara Orang Suara Orang Cuma Direkam Satu Dua Tiga Cuma Digabung Ketika Antrian Berubah Program Memanggil Menampilkan Suara Orang Itu Kira Basic AI Seperti Itu Yang Kita Kenal Jadi Kalau Yang Di Stasiun Atau Airport Yang Ada Kepada Para Penumpang Itu Gak 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 Operator Itu Sudah Aslinya Sudah Menghilangkan Fungsi Operator Disitu Itu Rekaman Rekaman Yang Dicampur Dengan Diproduksi Oleh Algoritma Tersebut Dalam Aplikasi Cuma Potongan Satu Dua Tiga Segala Macem Itu Nanti Direndom Sesuai Dengan Nomor Antrian Itu Makanya Ngomong Memang Agak Kaku Itu Aslinya Basic AI Yang Kita Kenal Sehari Hari Suara Google Itu Juga Google Semuanya Juga Oke Kita Kan Banyak Lihat Di Website Text To Speech Tapi Dia Prinsip Dasar Itu Tadi AI Berasakan Data Dan Dilatih Oh Ada Dilatih Dan Enggak 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 Itu Enggak Automatically Terjadi Karena Dia Kan Teknologi Gitu Enggak Enggak Karena Itu Tapi Emang Karena Dilatih Nah Ini Pasalnya Itu Tadi Karena Masih Neural Bukan General General Dia Bisa Merasakan Oh Gitu Cari Ingin Tahu Semuanya Tanpa Harus Disuguhi Data Dia Akan Mencari Pengetahuan Sendiri Belajarlah Sendiri Tapi Saat Ini Kayak Misalnya Apa Namanya Kalau Adobe Express Itu Dia Khusus Di Desain Ya Desain Adobe Express Apa Ya Firefly Express Dan Jadi Ada Segmen Segmen Tertentu Yang Disananya Ada AI Bukan General Berarti Dia Dilatih Untuk Menghasilkan Produk Sesuai Dengan Kategori Penciptanya Itu Jadi Kalau Misalnya Kedepan Itu Pasti Banyak Berlomba-lomba Perusahaan Raksasa Teknologi Untuk Mengembangan AI Jadi Akan Berdampak Dengan Emitten Dari Perusahaan Tersebut Contohnya Saja Yang jelas Microsoft Yang sudah Sangat Getol Menggelondorkan Dananya Ke Chat GPT Yang saya Baca Di chat GPT Hampir Biaya Operasional 10M Satu hari 10M Kalau dibeliin Cendol Dapet Seberapa Saya Baca Di detik Saya juga Kaget Membangun Chat GPT Yang Versi 3.5 Sampai Jan Dan 4 Itu Itu Ada Sekitar Hampir 30.000 GPU GPU Yang Produksi NVIDIA Berat Hari ini Gombes Kita Bicaranya Agak Serius Agak Berbobot Buat kalian Yang receh Jangan Dengerin Gak Nyampe Saya Dari Terdiam Gak Tahu Harus Respon Apa Karena Aku Baru Tahu Pak Yang Aku Tahu Cuman AI Itu Adalah Teknologi Yang Yaudah Bisa Tools Yang Dipakai Manusia Buat Mengerjakan Pekerjaannya Jadi Lebih Efisien Itu Sampai Kayak Gini Memang Yang Mempiralkan Dalam Nata Kutip Ini Chat GPT Dari Open AI Karena Disitu Bersentuhan Langsung Dan Keinginan User Keingin Apa Wah Ini AI Padahal Jauh Sebelum Itu Sudah Ada AI Yang Tersemat Yang Biasanya Mereka Pakai Gitu Tapi Mereka Tidak Notis Sebelumnya Kalau Itu Ada AI Yang Biasanya Dipakai Seperti Itu Ngomong Ngomong Nih Pak Perusahaan Besar Kan Kita Sama Sama Tahu Perusahaan Besar Itu Kan Pasti Ada Share Saham Ya Benar Nah Kalau Misalnya Dengan Kemajuan AI Atau Kemajuan Teknologi Yang Sekarang Yang Kelihatan Bukan Kemajuan Teknologi Ini Karena AI Ini Tadi Berarti Secara Tidak Langsung Perusahaan Perusahaan Besar Itu Akan Terus Mengembangkan AI Sehingga Harga Saham Itu Termasuk Bisa Cepet Naik Pak Itu Masuk Akal Enggak Ya Ini Saya Anu Dulu Ya Dibenerin Dulu Gimana Pak Gimana Pak Gimana Pak Basarnya Teknologi Kedepan Ini Menurut Ya Kacamata Saya Ya Sebagai Orang IT Oke Bagaimana Pak Denny Memang Ada Beberapa Sektor Bidang Teknologi Yang Kedepan Mungkin Lebih Condong Kesitu Satunya AI Ini Sendiri Kemudian Ada Lagi Yang Perusahaan Sekelas Meta Yang Getol Sekarri Untuk Mengembangkan Di Metaverse Ya Ya Bener Tidak Tau Ini Aranya Kemana Kemudian Ada Cryptocurrency Dengan Blockchain Ini Tiga Yang Mungkin Kedepannya Akan Mendominasi Perkembangan Teknologi Terkait Dengan Perusahaan Besar Dengan Apa Namanya Yang Emitten Emitten Yang Punya Value Mungkin Nanti Perusahaan Teknologi Akan Berlomba Lomba Untuk Mengembangkan Teknologi Ini Tentunya Nanti Tujuannya Supaya Nilai Sahamnya Akan Berpengaruh Ya Naik Contohnya Tadi Microsoft Sudah Cuman Google Google Pasti Mereka Sebagai Raksasa Teknologi Pasti Menciptakan Yang Lebih Wah Lagi Kedubrak Di bidang AI nya Terus Ada lagi Mungkin Ya tadi Kembali Microsoft Sudah menyematkan Ke Apa namanya Bing Terus Menyematkan Juga Ke Aplikasi Office Apa tuh Pak ya Office Microsoft Office Ya Office Di situ Ada AI nya Juga Jadi bisa Ngelik sendiri Kita Mungkin Keren dong Bikin skripsi Misi konsep Iya Bisa Bahkan Ini saya baca Tadi Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Sudah Meluarkan Pernyataan Bahwa Skripsi Bakalah Dihapus Oh gitu Pak Agak curang Kalau kita Mau lahir Mau lahir Lagi Jampaknya Karena Cet GPT Itu tadi Ketika Kalau dulu Kita berdarah-darah Bikin skripsi Iya bener Ngantuk-ngantuk Pak ya Kayak Aduh Nisi judul Konsep Pembukaan Pendahuluan Dan segala macem Sudah selesai Pak Ancur Saya gak terima Waduh Saya gak terima Kertas Fotokopi Sobek Sobek Sekarang Tinggal gitu Aja Oke Kembali lagi Masalah Perusahaan Teknologi Dampaknya Mungkin Ke beberapa Vendor Atau Perusahaan Yang bersentaraan Langsung Dengan AI Kayak NVIDIA NVIDIA Jelas Dia ada Produsen GPU Yang Yang Paling Komponen utama Dalam Menjalankan Atau Menjalankan AI Semestinya Dibanding Dengan Intel Intel Untuk Processor Oke Ya benar Benar Lebih efektif Pakai GPU Hal Hal Seperti ini Untuk AI Terus Untuk Mining Di Crypto Biasanya Pakai GPU Kemudian Perusahaan Sekelas IBM IBM Juga Pasti Dulu Ada Namanya Tahun 2000an Atau 2000 berapa IBM Memang Sudah Mengeluarkan Namanya Deep Blue Deep Blue Itu Yang Mengalahkan Master Catur Itu Punya IBM Jadi Program Sebenarnya Program Yang Dilatih Untuk Merekam Pergerakan Prediksi Pergerakan Dan Apa Namanya Bisa Memprediksi Pergerakan Lawan Terus Mengambil Keputusan Untuk Arahnya Kemana Oh Gitu Canggih Ya Kayaknya Aku Kebanyakan Nonton Upin Ipin Pak Jadi Gak Tau Lagi Segini Canggih Oke Oke Pak Dendy Jadi Ternyata AI Itu Kayak Gitu Ya Dan Aku Juga Baru Tau Kalau Ternyata Si AI Ini Emang Udah Dari Dari Dulu Aku Kira Memang Baru Muncul Sekarang Sekarang Ini Dengan Gebrakan Yang Segitu Besar Tapi Menurut Penjelasan Tadi Aku Bener Bener Baru Tau Kalau Itu Udah Ada Dari Dari Dulu Oke Oke Si Pak Itu Si Pak Yang Aku Mau Tanyain Dari Percakapan Kita Ini Aku Jadi Bisa Memahami Kalau Ternyata Memang Itu Ada Dari Dulu Cuma Kita Aja Yang Nggak Notice Dengan Perkembangan Zaman Akhirnya Dia Juga Berevolusi Dengan Caranya Dia Sendiri Dan Sampai Akhirnya Sekarang Dengan Gebrakan Chat GPT Tadi Baru Kita Notice Oh Ini AI Padahal Dari Dari Udah Ada Oke Tapi Ada Kalau Masalah Ketakutan Kita Kan Sering Nonton Film Fiksi Ilmiah Tentang Pembahas Apa Namanya Oh Yang Teknologi Ngelawan Manusia Kayak Gitu Yang Kemarin Viral Memang Ada Char GPT Yang Lambda Itu Sudah Berinteraksi Dengan Creator Ya Memang Dia Sudah Punya Emosional Merasakan Terus Apa Merasa sedih Apa Tertawa Apa Segala Macem Sudah Ada Feeling Cuman Saya Belum Yakin Juga Itu Lambda Itu Real Apa Enggak Gitu Tapi Itu Film Ya Kan Pak Ya Kalaupun Itu Real Ya 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 Kemungkinan Terlalu Cepet Iya Benar Ya Cuman Kembali Lagi Bahwa Konsep Dasar AI Itu Berdasarkan Inputan Data Kalau Memang Kalau Tergantung Creator nya Kalau Datanya Yang Dikasih Salah Ibarat Anak Kecil Ibarat Bayi Yang Baru Lahir Belajar Ngomong Dipus Dengan Bahasa Bahasa Yang Mama Papa Apa Segala Macem Lama Lama Dia Mengerti Lingkungan Bisa Ngomong Apa Segala Itu Konsep Dasar AI Kalau Datanya Yang Dibenarkan Disuguhi Dengan Data Yang Benar Gitu Jadi Tumbuhnya Benar Tapi Kalau Data Yang Menyimpang Apa Segala Bacem Nanti Dia Akan Menjadi Karakter Yang Atau Apa Namanya Tunggu Jadi Teknologi Yang Salah Juga Benar Pak Dendi Berenah Nonton Bimax Gak Pernah Jadi Bimax Gitu Juga Chip Dia Kalau Misalnya Chip Yang Dimasukkan Input Baik Dia Juga Akan Beroperasi Dengan Baik Semestinya Itu Sistemnya Kayak Gitu Ya Pak Kurang Lebih Seperti Itu Kebanyakan Teknologi Sekalang Ini Jalan Dari Usernya Gimana Oh Gitu Oke 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 Pak Terima kasih Ya Pak Udah Ngobrol Ngobrol Sama Aku Akhirnya Aku Tahu Teknologi Sejauh Itu Aku Cuman Tanya Kalau Misalnya Apple Ngelarin Produk Apa Aku Beli Tapi Aku Ternyata Ada Teknologi Kayak Gini Terima 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 Sudah Meluangkan Waktunya Jangan Bosan Bosan Ya Kalau Kita Butuh Lagi Kalau Diundang Mendadak Jauh Jauh Dari Pantai Atas Terun Kebawah Terima 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 Sekian Percakapan Dari Kita Terima 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 Terima